Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini Masih menanti-nanti Pencairan bantuan PLT El Nino Yang dalam waktu dekat ini Akan kembali dicairkan Di berbagai daerah Ada informasi yang harus diketahui Terkait update perkembangan pencairan PLT El Nino Pada hari ini Kira-kira sudah sampai sejauh mana Proses perkembangannya Para KPM ini wajib mengetahuinya Simak informasi ini Hingga selesai Dan pada kesempatan pada hari ini Ada info bukti struk Mengecekan saldo pencairan Tambahan PLT El Nino Di kartu KKS Merah Putih Kira-kira sudah ada saldo yang masuk Atau belum Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu diketahui bersama Proses pencairan PLT El Nino Ini diprediksi akan disalurkan Kepada 18,8 juta Keluarga penerima manfaat KPM Seperti penyaluran di akhir tahun 2023 kemarin Kemudian untuk calon penerima bantuan sosial PLT El Nino Tahap pertama di tahun 2024 Ini diprediksi juga KPM yang berhak akan mendapatkan bantuan PLT El Nino Di tahun 2024 Ini diprediksi KPM PKH dan BBNT KPM PKH plus BBNT dan KPM BBNT Murni Yang akan mendapatkan bantuan tambahan El Nino Di tahap pertama tahun 2024 Proses pencairannya ini juga diprediksi Akan dicairkan seperti di akhir tahun 2023 kemarin Senilai Rp400.000 Pencairan PLT El Nino Untuk alokasi bulan Januari dan Februari Adapun syarat penerima PLT El Nino Ini adalah masyarakat kategori kelompok miskin Dan terdaftar sebagai penerima bantuan program Keluarga harapan PKH Maupun BBNT prediksinya Kemudian untuk proses pencairan PLT El Nino Tahap pertama Alokasi Januari-Februari tahun 2024 Ini akan ada KPM yang dicairkan melalui PT POS Dan sebagian besar ada KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Daerah yang akan cair Bantuan El Nino tahap pertama tahun 2024 Yang cairnya melalui PT POS Indonesia Ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan terpencil dan tertinggal Yang bersiap PLT El Nino tahap pertama tahun 2024 Yang akan disalurkan melalui PT POS Dan siap-siap surat undangan pencairan Akan segera dibagikan di daerah yang dicairkan melalui PT POS Kemudian KPM yang akan dicairkan PLT El Nino Lewat kartu KKS Merah Putih Ini adalah bagi KPM yang sudah mengecek Datanya di 6NG Keterangannya itu sudah berubah PLT El Nino-nya keterangannya sudah berhasil cek rekening Atau sudah proses Bank Himpara Para KPM inilah yang bersiap bantuan tambahan PLT El Nino Akan dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Kemudian untuk proses pencairan PLT El Nino Di tahun 2024 Ini akan sampai bulan Juni tahun 2024 Mendatang dan diprediksi Akan dicairkan langsung 2 bulan Total para KPM akan menerima saldo senilai 400 ribu rupiah Masyarakat atau penerima manfaat Ini dapat mengecek sendiri secara online Apakah Anda termasuk penerima PLT El Nino Dengan cara pertama ini mengunjungi Laman resmi Kemensos di website cekbansos.kemensos.go.id Mengecekan melalui website Kemensos Google ini Yang pertama buka laman cekbansos.kemensos.go.id Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan Kemudian yang ketiga Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP Kemudian ketikan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode Kemudian jika huruf kode kurang jelas Klik ikon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru Klik tombol cari data Sistem cek bansos Kemensos Akan mencari nama penerima manfaat Sesuai wilayah yang sudah di input Dan berikut Hasil cek saldo pencairan PLT El Nino pada hari ini Sudah dicek ini dia hasilnya masih 0 Masih kosong Belum ada saldonya Para KPM harap bisa bersabar menunggu Bantuan tambahan PLT El Nino Pasti akan segera cair dalam waktu dekat ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati